Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channelnya tutorial milenial dalam video kali ini saya bakal ngasih tahu teman-teman bagaimana cara menambahkan kapal di game mobile Legends ya jadi untuk kapal ini memang fitur terbaru di mobile Legends ya dimana player dapat menambahkan pasangan teman orang kepercayaan ataupun saudara ya di status game mobile Legends Nah untuk caranya sendiri teman-teman tinggal masuk aja ke bagian profil Hai nah kemudian ke bagian paling bawah ada menu sosial Hai nah teman-teman pilih yang afinitas ya di sosial itu ada afinitas sama detail mentor nah teman-teman pilih yang afinitas nah caranya teman-teman tinggal tab aja icon tambah ya ini bebas ya di bagian afinitas itu ada tambah 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 itu tinggal ditambah aja Nah kemudian jika ingin menambahkan kapal ataupun status yang lainnya teman-teman tinggal di sini di sini aja ya Nah tinggal di sini di kontak itu tinggal dipilih aja yang ini ya Hai saya bukan yang ini di bagian yang affinity Nah di sini adalah player-player yang memang udah sering main bareng dengan teman-teman ya Nah jadi hanya untuk yang udah sering mabar aja Nah teman-teman tinggal di ketuk aja satu kali nah kemudian di sini ada jendela gwid sebelum pembentukan ya ada keterangannya Anda akan membentuk afinitas dengan player ini dan mengirim pesan kepadanya Anda akan diberi pengingat untuk mengirim permohonan afinitas setelah keakraban eh Anda mencapai 150 nah ini tinggal oke aja Nah kemudian di sini silahkan Hai pilih salah satu afinitas yang akan dibentuk ya di sini ada orang kepercayaan sahabat saudara pasangan Nah untuk kapal silahkan pilih yang pasangan kemudian konfirmasi kemudian oke aja Nah nanti tunggu dikonfirmasi sama orang yang di Hai impitnya ya atau yang diundangnya Oke mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semoga bermanfaat dan kalau teman-teman menyukai video ini tolong bantu saya agar bisa terus berkarya dan terus berkembang lagi dengan cara mengetuk tombol subscribe yang ada di bagian bawah video sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh